Kitab Esther, Pasal 1 Ratu Wasti Tidak Patuh Kepada Raja Inilah peristiwa pada zaman Ahasueros menjadi raja. Ahasueros memerintah atas 127 provinsi mulai dari India sampai ke Etiopia. Ahasueros memerintah dari tahtanya di ibu kota Susan. Pada tahun ketiga pemerintahannya, ia membuat pesta bagi para pembesar dan pemimpin. Para panglima dan petinggi dari seluruh Persia dan media turut hadir. Pesta itu berlangsung selama 180 hari. Selama pesta berlangsung, raja memamerkan kekayaan kerajaannya. Ia juga menunjukkan kepada setiap orang keindahan dan kemuliaan istananya. Sesudah pesta ini selesai, raja juga mengadakan pesta yang berlangsung satu minggu di Taman Istana Raja. Semua orang yang tinggal di ibu kota Susan diundang, baik orang besar maupun orang biasa. Taman Istana dihias dengan tirai lenan berwarna putih biru yang diikat dengan tali lenan putih dan bahan-bahan berwarna ungu. Dikaitkan dengan gelang-gelang perak yang digantungkan pada tiang-tiang marmer. Di atas lantai diletakkan sofa dari emas dan perak. Mereka memasang di atas batu mosaik itu, pualam, marmer merah, dan batu berharga lainnya. Anggur disajikan dalam mangkuk emas. Dan setiap mangkuk berbeda satu sama lain. Raja menyediakan banyak anggur karena ia sangat murah hati. Raja telah memerintahkan para hambannya supaya melayani setiap tamu. Agar mereka puas dan mendapat sesuai dengan keinginannya. Ratu Wasti juga menyelenggarakan pesta bagi perempuan di Istana Raja. Pada hari ketujuh pesta itu, Raja Ahasueros sangat gembira sebab banyak minum anggur. Ia berbicara kepada ketujuh pegawainya yang melayaninya. Mereka ialah Mehuman, Pista, Harbona, Bikta, Abakta, Zetar, dan Karkas. Ia memerintahkan supaya membawa Ratu Wasti kepadanya menghadap Raja dengan memakai mahkota kerajaan. Raja ingin memamirkan kecantikannya di depan para pembesar dan pemimpin. Ratu Wasti sangat cantik. Ketika pegawai menyampaikan perintah Raja kepada Ratu Wasti, ia tidak mau datang. Kemudian Raja sangat marah. Sudah menjadi kebiasaan bagi Raja untuk bertanya kepada penasihat tentang undang-undang dan hukuman. Jadi, Raja berbicara dengan orang yang berhikmat yang mengerti akan hukum. Mereka sangat dekat kepada Raja. Mereka ialah Karsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena, dan Memukan. Mereka lah ketujuh pembesar yang istimewa di Persia dan media. Mereka mendapat kehormatan untuk melihat Raja. Mereka orang yang tertinggi di kerajaan. Raja bertanya kepada mereka. Menurut hukum, tindakan apa yang harus diambil terhadap Ratu Wasti? Dia tidak patuh pada perintah Raja yang disampaikan oleh pegawai kepadanya. Kemudian, Memukan menjawab Raja dan para pembesar lainnya turut mendengarnya. Ratu Wasti telah bersalah. Ia bersalah terhadap Raja dan juga terhadap semua pejabat dan semua orang yang ada di Provinsi Raja Ahasueros. Aku mengatakan itu sebab semua perempuan lainnya akan mendengar yang dikatakannya. Dan kemudian, mereka tidak patuh terhadap suami mereka. Mereka akan berkata kepada suaminya. Raja Ahasueros meminta Ratu Wasti untuk menghadap, tetapi ia tidak mau datang. Hari ini para istri pejabat Persia dan media telah mendengar yang dibuat oleh Ratu. Dan mereka terpengaruh oleh perbuatannya. Mereka akan melakukan hal yang sama kepada para pejabat Raja. Dan akan terjadi banyak penghinaan dan kemarahan. Jadi, jika ini berkenan pada Raja, ada satu usul. Biarlah Raja mengeluarkan suatu perintah. Dan perintah itu dimasukkan ke dalam Undang-Undang Persia dan media. Undang-Undang itu tidak dapat diubah. Perintah Raja ialah bahwa Wasti dilarang menghadap Raja. Dan juga Raja menyerahkan kedudukan Ratu kepada perempuan lain yang lebih baik daripada dia. Kemudian, apabila perintah Raja diumumkan di seluruh kerajaan yang besar itu, setiap istri akan menghormati suaminya. Apakah suami itu orang besar atau orang biasa? Raja dan para pejabatnya senang atas nasihat itu. Jadi, Raja menjalankan usul memukan. Ia mengirim surat kepada semua daerah dalam kerajaannya. Ia mengirimnya ke setiap provinsi dalam bahasanya masing-masing. Ia mengirimkannya kepada setiap bangsa dalam bahasanya sendiri. Surat itu mengumumkan dalam bahasa masing-masing bahwa semua suami harus menjadi kepala dalam keluarganya sendiri. Terima kasih telah menonton!